Anies melanjutkan sosok yang menjadi pendampingnya harus bisa mewujudkan langkah yang sesuai dengan visi misinya Salah satu misinya adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia sila kelima Pancasila Kemudian bisa mewujudkan keadilan sosial tanpa harus pandang bulu Kriteria ini menurutnya menarik untuk dibahas karena merupakan kebutuhan publik saat ini Kita tidak tahu sesungguhnya siapa yang paling berperan untuk menentukan siapa yang menjadi calon wakil presiden Benarkah itu bergantung pada Anies Paswedan bagaimana dikatakan Surya Paloh Ataukah ini sebenarnya Surya Paloh yang punya mau Artinya apapun yang diinginkan Anies harus dikonsultasikan ke Surya Paloh juga Siapa yang akan menjadi calon presiden nanti kita akan remuk bersama-sama kata Pak Surya Siapa yang kemudian bisa menjadikan ini duit tunggal ujarnya Dalam forum tersebut Willy mengatakan Paloh berpesan bahwa urusan calon presiden diserahkan kepada Anies Kandati demikian sebelum menjatuhkan pilihan sosok ini akan didiskusikan bersama Terima kasih telah menonton! 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 Menarik ya! Anies buka-bukaan sebut 3 cawa pres 2024 kriterianya Apa saja? Bandung Kompas TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Itu baru dua saja yaitu calon wakil presiden Dari dua partai calon pengusung Tambahan ini yaitu Dengan AHY dengan Aher Sobat era sekalian Sobat era sekalian disini ada beberapa Hal yang menarik Ternyata Demokrat tak lagi dorong keras AHY maju Cawapres Anis Ojo Dibanding-banding K Kemudian ada juga ternyata nama AHY tidak dominan dibicarakan Jadi Cawapres oleh relawan Anis Baswedan Oke coba kita baca sedikit ya Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng menyebut Kini pihaknya lebih fleksibel terhadap Keputusan sosok Cawapres Anis Baswedan Sebagai calon wakil presiden Cawapres yang bakal diusung Koalisi Perubahan yang diusungnya Bersama PKS dan Nasdem Meski begitu kata dia Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Mampu menambah suara dan Elektabilitas tetap aja Oh enggak dong Tapi tetap dorong ya Ia juga menyebut Meskipun fleksibel Ia juga minta jangan dilarang-larang Soal usulan Usulan Capres Kami tidak pernah memaksakan Harus Ahai Enggak Tapi jangan memaksakan Bilang jangan Ini Kita semua dalam bertiga PKS, Demokrat, dan Nasdem Ini setara Tutur Andi Usai diskusi bertajuk Figur pemimpin Partai Peluang Capres 2024 Di Jakarta Terkait Cawapres Anis dan upaya dorongan Ke Ahai itu Mantan Menteri Pemuda Dan Olahraga Ini menyebut Kalau ada yang lebih baik Dari ketum Maka ia Dia dipersilahkan That's good Jadi begitu harusnya Kalau judul lagu Kan Ojo dibanding-banding ke Kita monggo dibanding-banding ke Kalau ada yang lebih baik Ya monggo Jelas Andi malarangang Andi menyinggung adanya Pihak-pihak tertentu Yang resisten terhadap Kehadiran koalisi perubahan Ada yang resisten Dengan koalisi perubahan Karena kalau ini terbentuk Di belakangnya adalah Jutaan rakyat Yang menginginkan Perubahan dan perbaikan Ucap dia Itu ya Dan tetapi Di antara Ternyata Nama Ahai Tidak dominan Dibicarakan Di relawan Ketika parpol pendukung Anis Di Pilpres 2024 Seperti Nasdem PKS dan Demokrat Saring tarik ulur Soal nama Cawapres Relawan Anis Memilih fokus Konsolidasi Di sejumlah daerah Menurut Muhammad Ramli Rahim Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anis Korean Ternyata Para relawan Tidak terlalu Membahas Nama Cawapres Anis Untuk Pilpres 2024 Bahkan Nama Ketum Demokrat Ahai Pun disebut Tidak terlalu Mendominasi Obrolan Para relawan Anis Relawan sekarang Cendung Tak membicarakan Cawapres Relatif Mereka berpikir Yang penting Menang Siapapun Yang penting Anis Presiden Katanya Kepada Kompas TV Ramli Menyebut Para relawan Anis Memilih Untuk Memperkuat Dan Konsolidasi Terkait Pemenangan Anis Baswedan Alih-alih Sibuk Presiden Apapun Parpol Dan Siapapun Cawapres Tak soal Buat relawan Terangnya Ketika ditanya Soal nama Ahai Apakah Kuat Dan Mendominasi Obrolan Para relawan Jadi Cawapres Anis Ramli Membanta Tidak Juga Kelihatan Masih Diseputaran Demokrat Saja Saat ini Katanya Meski Begitu Ahai Tetap Masuk Radar Para relawan Ahai Masih Ngotot Didorong Demokrat Kofifa Dibicarakan Andika Masuk Radar Termasuk Andi Amran Sulaiman Jelasnya Ramli Juga Mengklaim Relawan Anis Baswedan Yang Tergabung Dalam Kelompok Korean Kini Tersebar Di Seluruh Indonesia Data Sekarang Ada 215 Simpul Relawan Jelasnya Ya Sebelumnya Seperti Diberitakan Kompas TV Nasdem Disebut Ogah Mengusung Ahai Menjadi Cawapres Anis Baswedan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali Mengatakan Bila Partai Demokrat Memaksakan Sosok Ketua Ahai Menjadi Cawapres Dari Anis Baswedan Koalisi Menyongsong Gelaran Pilpres 2024 Dipastikan Akan Bubar Ini Bukan Harga Mati Yang Kemudian Kalau Tidak Ahai Kami Tidak Mau Yaitu Namanya Menguncikan Kalau Terjadi Seperti Itu Saya Pastikan Koalisi Tidak Berjalan Kata Ali Kepada Wartawan Yang Menjelaskan Koalisi Yang Digakas Dengan PKS Dan Demokrat Itu Hingga Menawarkan Jaguannya Untuk Disandingkan Dengan Anis Di Pesta Demokrasi Nanti Jadi Sobat Era Sekalian Itu Ternyata Tidak Mudah Hanya Memang Sekali Lagi Kita Tidak Tahu Siapa Yang Paling Berperan Untuk Menentukan Siapa Yang Menjadi Calon Wakil Presiden Benarkah Itu Bergantung Pada Anis Baswedan Bagaimana Dikatakan Surya Paloh Ataukah Ini Sebenarnya Surya Paloh Yang Punya Mau Artinya Apapun Yang Diinginkan Anis Harus Dikonsultasikan Ke Surya Paloh Juga Jadi Sobat Era Sekalian Ini Satu Titik Dimana Koalisi Ini Punya Masalah Tetapi Mudah Mudahan Bisa Berjalan Secara Baik Apakah Anis Baswedan Punya Kemistry Dengan Ahai Atau Enggak Menurut Sobat Era Sekalian Seperti Apa Karena Jangan Salah Ada Kelemahan Ahai Karena Dia Hidup Dengan Gemilang Sebagai Sepuluh Tahun Anak Presiden Itu Yang Menurut Saya Tidak Mudah Dibandingkan Dengan Yang Lainnya Yang Harus Merangkak Dari Bawah Dia Tiba Tiba Langsung Begitu Aja Sepuluh Tahun Jadi Anak Presiden Kemudian Berhenti Dari Karir Militer Langsung Jadi Calon Pilkada DKI Membuktikan Kalau Dia Memang Punya Potensi Langsung Bisa Dia Ngomong Secara Baik Kemudian Berikutnya Langsung Menjadi Ketua Umum Kalau Kita Bicara Apakah He Has An Ability Capacity Yes Tetapi Masalahnya Adalah Apakah This Is The Time For AHY Dan Apakah Dia Punya Chemistry Dengan Anis Rasid Baswedan Saya Tidak Mau Go Forward Kalau Go Forward Dibilang Nanti Anti Sama AHY Lagi Tidak Saya Benar Benar Ingin Membahasnya Dari Sisi Plus Dan Minus Sebagai Contoh Misalnya Anis Menghendaki Chemistry Saya Kalau Membayangkan Kalau Chemistry Belum Tentu Dia Suka Dengan Gatot Normantio Kenapa Karena Gatot Jauh Lebih Senior Dibandingkan Dia Mungkin Kalau Sama AHY Dia Masih Punya Selera Yang Sama Runtung Runtung Selera Anak Muda Selera Generasi X Generasi Terbanyak X Y Z Sementara Gatot Generasi Di luar X Ini Generasi Yang Saat Ini Ibaratnya Lagi Lucu Nah Bersama AHY Dia Bisa Tapi Kalau Sama Gatot Sudah Agak Jauh Karena Gatot Usianya Sudah 60an Rizal Ramli Apalagi Lebih Senior Lagi Tapi Politik Kita Tidak Tahu Hoviva Sebenarnya Hoviva Lebih senior Dibandingkan Anis Baswedan Hoviva Itu Kelahiran Tanggal Usia 50 Gak terlalu Jauh 65 Bedanya Sama Anis Baswedan 4 tahun Saja Anis Baswedan Kelahiran 69 Hoviva 65 Tapi Jangan Lupa Hoviva Perempuan Sehingga Komunikasinya Justru Berangkat Agak Berbeda Mungkin Agak Jauh Lebih Lembut Dan Lain Sebagainya Itu Saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sobat RHS Kalian Jumpa lagi Kita di channel Yang keren Ini Keren Cadas Sobat Semuanya Tentu Selalu Bertanya Tanya Sebenarnya Jadi Enggak Deklarasi Anis Baswedan Terus Terang Kalau kita Ngikuti Informasi Baik yang Di media Masa Maupun Informasi Di Belakang Panggung Atau Di balik Panggung Politik Itu Memang Selalu Ada Dua Kutub Kutub Pertama Yang Sangat Optimistis Ada Biasanya Disampaikan Oleh Aktivis Aktivis Partainya Tapi Kutub Yang Lain Itu Justru Sangat Pesimistis Misalnya Sama-sama Kadernas Dem Willy Aditya Mengatakan Bahwa Yang namanya Anis Sudah jadi Perkat Antara Tiga Partai Tapi Zulfan Lindan Mengatakan Justru Pertemuan Dengan Luhut Di London Itu Untuk Menggagalkan Anis Karena Suryapalo Tidak Siap Untuk Berjauhan Dengan Jokowi Mana Yang Benar Nanti Akan Kita Lihat Tapi Kita Bacakan Dulu Ini Karena Soal Wapres Ini Menurut Suryapalo Ya Dua Saja Siapa Yang Bisa Menjadikan Dwi Tunggal Artinya Seiring Sejalan Jangan Kemudian Berjalan Seiring Di Awal Tapi Di Belakang Sudah Berpisah Terutama Ketika 2029 Nanti Let's say AHY Misalnya Jangan-jangan Baru 2026 Atau 2027 AHY Sudah menjadi Punya hasrat Untuk menjadi calon Presiden Di 2029 Maka Sudah mulai Gesek-gesekan Ini 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 Yang Dikawatirkan Juga Sesungguhnya Nah Yang Kedua Adalah Karena Tidak Mungkin Kalau Dia punya Keinginan Tidak Mungkin Berhenti Sampai 2029 Karena Ada Persiapan Dua Tahun Sebelumnya Kemudian Ada Yang Mengatakan Bahwa Yang Namanya Anis Itu Pasti Digagalkan Ada Teman Yang Mengatakan Demikian Saya Tidak Ingin Percaya Mana Yang Benar Mana Yang Salah Tetapi Kita Lihat Dan Kita Analisis Karena Yang Namanya Politik Itu Bisa Berubah Di Hari Hari Terakhir Di Detik Detik Terakhir Jadi Namanya Politik Coba Kita Bacakan Ini Dulu Best Of The Best Kita Lihat Surya Palo Soal Cawapres Siapa Yang Bisa Menjadikan Dwi Tunggal Tempo Dorko Jakarta Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palo Mengumpulkan Seluruh Anggota Fraksi Nasdem DPR Di Nasdem Tower Senin Lalu Ketua DPP Nasdem Willy Aditya Mengatakan Palo Juga Menyampaikan Update Rencana Koalisi Bersama Partai Demokrat Dan Partai Keadilan Sejahtera Dia Menjelaskan Palo Menyampaikan Bahwa Rencana Koalisi Masih Berjalan Saya Mendeklarasikan Anies Paswedan Sebagai Calon Presiden 2024 Palo Menyatakan Bahwa Komunikasi Dengan Partai Kita Jalan Terus Artinya Ini Kan Proses Untuk Kontestasi 2024 Nasdem Sudah Mendeklarasikan Pak Anies Dan Komunikasi Dengan Demokrat Dan PKS Terjadi Secara Intens Secara Rutin Kata Willy Kepada Wartawan Di Jakarta Selasa 17 Januari 2023 Willy Mengatakan Anies Paswedan Sudah Menjadi Simbol Perkat Ketiga Partai Ada Soal Pendamping Anies Kata Dia Bakal Dirembuk Bersama Siapa Pak Surya Siapa Yang Kemudian Bisa Menjadikan Ini Duit Tunggal Ujarnya Dalam Forum Tersebut Willy Mengatakan Paloh Berpesan Bahwa Urusan Cawapres Diserahkan Kepada Anies Kandati Demikian Sebelum Menjatuhkan Pilihan Sosok Ini Akan Didiskusikan Bersama Podo Dilepas Tapi Dipengang Buntutnya Willy Menyebut Sosok Pendamping Anies Tidak Boleh Dipaksakan Paloh Kata Dia Menyampaikan Bahwa Koalisi Ini Dibangun Dengan Solidaritas Dan Nafas Yang Equal Kan Spirit Awalnya Membangun Koalisi Perubahan Ini Equal Partnership Kecuali Mau Ada Subkoordinasi Satu Sama Lainnya Willy Menyebut Sosok Pendamping Anies Tidak Boleh Dipaksakan Paloh Kata Dia Menyampaikan Bahwa Koalisi Itu Dibangun Dengan Solidaritas Dan Nafas Yang Equal Kan Spirit Awalnya Dengan Yang Lain Itu Hal Yang Berbeda Kata Willy Kemudian Ada Juga Ini Mengatakan Best Of The Best Jadi Kalau Misalnya Yang Dipilih Itu Mestilah Best Of The Best Pesan Suryapalo Soal Pasangan Pilpres 2024 Best Of The Best Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya Mengatakan Ketum Suryapalo Berpesan Bahwa Pasangan Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Yang Bakal Diusung Pada Pilpres 2024 Mesti Best Of The Best Dia Menjelaskan Pasangan Yang Bakal Berlaga Pada Pemilu 2024 Akan Didedikasikan Kepada Rakyat Sehingga Rakyat Menikmati Dan Mendapatkan Manfaat Ketika Kita Mendeklarasikan Mas Anies Itu Why Not The Best Pak Surya Pesannya Nanti Untuk Pasangannya Best Of The Best Kata Willy Kepada Wartawan Di Jakarta Seperti Diketahui Hingga Saat Ini Anies Masih Diusung Oleh Nasdem Sebagai Calon Presiden Adapun Untuk Calon Wakil Presiden Belum Ada Nama Yang Dideklarasikan Musababnya Nasdem Masih Mencari Rekan Koalisi Agar Dapat Mengajukan Anies Dalam Pilpres 2024 Dua Partai Yang Dikabarkan Akan Berkoalisi Adalah Partai Demokrat Dan PKS Ketiga Partai Kini Tengah Sibuk Mematangkan Rencana Koalisi Yang Bakal Dinamai Koalisi Perubahan Tim Kecil Ketiga Partai Terus Berkomunikasi Secara Intensif Sebagai Bagian Dari Tim Kecil Partai Nasdem Willy Mengatakan Dirinya Selalu Berkonsultasi Dan Menyampaikan Laporan Tim Kecil Kepada Paloh Termasuk Timing Deklarasi Koalisi Ya Kalau Dalam Hemat Nasdem Kalau Sudah Oke Deklarasi Tentu Politik Memiliki Seni Memiliki Momentum Dan Momentum Harus Kita Jaga Untuk Siapa Yang Mendampingi Mas Anis Kita Jadikan Kado Terindah Berikutnya Ujarnya Menurut Willy Kado Itu Bakal Dicicil Meski Sudah Ada Kesepakatan Sehingga Kata Dia Tidak Semuanya Langsung Di Obral Di Depan Walaupun Di depan Sudah Ada Kesepakatan Gak Apa Itu Masalah Manajemen Waktu Deklarasi Di depan Anisto Tanpa Harus Ada Pasangan Itu Juga Sepakat Juga Di Belakang Layarnya Jadi Konstelasinya Ya Tadi PKS Mungkin Tidak Ngotot Cukup Dengan Maharpolitik Untuk Bensin Menuju 2024 Sederhananya Begitu Tapi Yang ngotot Pastilah Demokrat AHY Harus Menjadi Wakil Presiden Dan For the time Being AHY Yang Memang Paling Moncer Di Survey Sebagai Saf Kedua Gabung Bersama Erik Sandiaga Uno Dan Ridwan Kamil Jadi Kalau Misalnya Pasangan Anis Dicari Di Saf Kedua Rasanya Kalau Sandiaga Salahuddin Uno Why not Juga Sebenarnya Karena Ini Faktor Yang Dia Floating Sesungguhnya Tapi Masalahnya Gerindra Kalau Dipasangkan Ridwan Kamil Redundan Karena Jagonya Di Jawa Barat DKI Semua Jadi Kalau Di Saf Kedua Itu Ahaya Yang Paling Memungkinkan Kalau Kita Bicara Mengenai Sisi Pembeda Dari Saf Kedua Tapi Apakah Betul Misalnya Hufifa Kalau Dipasangkan Ke Anis Itu Akan Membawa Perbedaan Dukungan Dukungan Karena Kolam Yang Berbeda Yang Jelas Kalau Kita Lemparkan Dukungan Terbesar Masih Kepada Ahaye Kalau Di RH Channel Oke Sobat RH Sekalian Tapi Sekali Lagi Memang Ekstrim Kalau Kita Dengarkan Omongan Willy Aditya Yang Menyampaikan Omongan Surya Pahalo Seolah Beres Tidak Ada Masalah Deklarasi Ketiga Partai Ini Tapi Kalau Kita Dengarkan Gossip Gossip Yang Lain Justru Ada Upaya Untuk Menggagalkan Penjalan Anis Walah Alam Luar Biasa Pokoknya Namanya Gossip Gossip Politik Seperti Ini Oke Saya Kira Itu Saja Sobat RH Sekalian Marilah Be Proporsional Bukan Soal Suka Dan Tidak Suka Tetapi Anda Harus Mencari Wakil Presiden Yang Punya Peluang Memenangkan Anis Baswedan Bukan Memenuhi Selera Anda Yang Akhirnya Justru Akan Mencelakakan Anis Sendiri Tapi Kalau Pada Akhirnya Pilihannya Kepada Ahaye Misalnya Sudah Why not Marilah Dukung Sama-sama Kalau Seandainya Anda Menjadi Pendukung Anis Baswedan Itu Soalnya Jadi Sebelum Putusan Dilakukan Kita Bahas Secara Mendalam Tapi Begitu Sudah Diputuskan Nah Itu Baru Dukung Atau Tidak You Ticket Or Leave it Gitu Caranya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Yeah